oke guys assalamualaikum balik lagi di channel saya bonsai channel ya bonsai kedal channel kali ini saya akan memberikan konsep bagaimana cara membelah akar asam londo ya ini pohon asam londo bahan bonsai ini saya semai dari biji sudah berumur 4 bulanan ya perlu diketahui asam londo ini cukup bandel ya dan cukup lumayan cepat gedenya juga ya oke kita akan lihat ini ini saya tanamnya dulu tak burukin saja ya tanpa ada anunan kita akan lihat akarnya nanti sekalian kita akan mengkonsep belah akar belah akar bonsai asam londo langsung saja kita eksekusi kita kita coba dongkel ya asam londo ini cukup bandel tidak gampang matinya kita akan mengkonsepnya untuk membelahnya ya udah banyak akarnya sudah banyak cukup banyak ini ya kita akan memprogramnya satu dulu mungkin yang lainnya kita tanam lagi disini ini ini akar asam londonya ya akan kita pulang menjadi empat empat bagian ya oke kita langsung saja akar dari pohon atau bakalan bonsai asam londo ini cukup keras ya tolong berhati-hati karena kalau tidak hati-hati akan kecah atau putus selamat menikmati oke setelah kita pelah kita siapkan kita siapkan medianya sama dengan styrofoam buat tataannya ya oke pertama-tama langkah pertama kita siapkan tanahnya ya media tanahnya dulu ini saya biasa menggunakan tanah berserta mendil yang sudah lama ya atau yang sudah menjadi umus berikutnya kita taruh styrofoam agar akarnya bisa menyamping ya melingkar tidak langsung turun dan kita tata akarnya akarnya yang sudah kita belah baru tanah lalu kita lagi dengan tanahnya ya 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 Kita tunggu nanti Kita buka lagi Mungkin kalau umur udah 2 bulan Atau 3 bulanan ya Sambil kita mengkonsep Batang utamanya ya Oke cukup Begitu aja Dari saya Setelah kita tanam kita taruh Di tempat yang terduh dulu ya Oke setelah Selesai Pemkonsepan penanaman Lalu kita siram ya Jangan lupa ditaruh Di tempat yang terduh Kita siram Oke begitu saja Yang bisa saya Berikan ya Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa klik subscribe ya Dan bunyikan loncengnya Salamat menikmati